Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kita sedang berkunjung ke kota Purbalingga Ya, tepatnya kita akan berkunjung ke wisatan The Last Lembah Asri Serang Purbalingga Ya, posisi kita sekarang sudah berada di area parkir sepeda motor ya teman-teman Nah, kita langsung berada tepat di depan pintu masuknya Oke, untuk tiket masuknya harganya Rp10.000 Ya, sama kita juga berkunjung pada hari Minggu ini ya teman-teman Tepatnya tanggal 8 Januari 2023 Ya, karena pada hari Minggu Jadi ini pengunjungnya terlihat sudah mulai ramai ya teman-teman Oke, sekarang saya akan mencoba berkeliling area wisata ini ya Dan disini saya sedang berada di depan area pendopo Nah, disini juga terdapat kursi-kursi meja santai untuk para pengunjung ya Ya, kalau disini adalah pintu masuk bagi para pengunjung yang menggunakan kendaraan bis atau mobil ya teman-teman Nah, kalau tadi saya di depan itu kendaraan sepeda motor pintu masuknya Ya, disini terlihat ada papan petunjuk untuk wahana apa saja yang ada di wisata ini ya Ya, sekarang kita sedang berada di area wahana sepeda air Ya, bisa dilihat ya teman-teman untuk area sepeda air ini Oke, saya akan mencoba wahana ini ya Satu orang Rp10.000 Ya, bisa dilihat untuk tiket sepeda air Rp10.000 per orang Oke, kita coba naik wahana bebek-bebekan Kamu bisa mengendarai? Bisa dong Oke, kita coba sedang menikmati Masjid wahana sepeda air Oh, kita belok Ya, untuk mainnya di waktu sekitar 10 menit ya teman-teman Atau dua kali putaran Ya, disini juga teman-teman bisa untuk mencoba naik kuda ya Untuk tarifnya sebesar Rp15.000 per orang Oke, lanjut kita berkeliling area wisata ini ya teman-teman Nah, di sebelah kanan tadi adalah food court Atau area untuk makan siang Nah, ini terdapat papan petunjuk untuk Apa saja yang ada di sini Seperti kotek, playground, kolam renang, atau wahana lainnya Nah, di sini adalah wahana untuk naik motor ATV ya Atau motor roda 4 Kayak pasar malam Ya, di dalam area wisata ini juga terdapat wahana permainan anak yang cukup banyak ya Ada komedi putar Terus seperti yang ada di pasar malam ya teman-teman bisa lihat Ya, itu terlihat anak-anak juga sedang bermain playground atau flying fog Nah, ini area bermainnya Ya, selanjutnya juga ada wahana Dino Land Nah, bagi teman-teman bisa melihat di channel ini untuk video lengkapnya wahana Dino Land Ya, untuk wahana playground seperti flying fog atau motor ATV Untuk tarisnya bisa dilihat ya teman-teman Sekitar 20 ribu rupiah per orang Ya, selanjutnya juga ada taman kelinci ya teman-teman Untuk tarif masuknya 5 ribu rupiah saja Ya, area wisataan The Last ini cukup luas ya teman-teman Bisa dilihat dari sini terdapat taman bunga Terus itu juga kotek atau untuk tempat penginapan bagi para pengunjung Oke, kita lanjut berkeliling area wisata ini ya teman-teman Nah, di sini juga terdapat area hutan pinus Nah, terlihat di sini ada taman pinus rejasa Ya, di sini ada wahana untuk taman salju ya teman-teman bisa dilihat Tapi untuk video lengkapnya ada di video lainnya Tetap di channel ini ya teman-teman Oke, setelah keluar dari wahana taman rejasa Untuk taman salju kita lanjut berkeliling area wisata lagi Ya, selanjutnya kita berada di depan area kebun stroberi Atau taman stroberi Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk buah stroberinya Iya, tentu saja di sini banyak penjual yang menjajakan oleh-oleh Banyak sekali bermacam-macam oleh-oleh yang bisa teman-teman beli ya Nah, selanjutnya kita masih berkeliling area wisata Di bagian belakang ini bagian kebun stroberi ya bisa teman-teman lihat Ini taman bumbu Iya Tidak terlalu Iya, bagi teman-teman yang mau membeli oleh-oleh juga banyak di sini tersedia dari buah stroberi atau oleh-oleh lainnya Iya, sekarang posisi kita kembali di dekat area hutan pinus ya teman-teman Di sini juga area kuliner Kita mau membeli beberapa kuliner untuk sambil bersantai di dalam area ini ya Ini yang tadi hutan pinus Rejasa Parejoso ya Rejasa Setelah capek berkeliling area wisata kita membeli makan siang untuk harganya cukup terjangkau ya teman-teman Oke Oke Goreng ayam bakar sama menduan Ya wisata adalah selembah asri cukup luas areanya ya teman-teman Untuk wahana permainan juga cukup banyak Jadi buat untuk wisata keluarga sangat recommended Nah posisi kita kembali ke pintu masuk Ya kita akan pulang Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita ya dari awal sampai akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih